Pada episode sebelumnya Ayu yang menghalangi Niko bermesraan dengan Starla Ayu mensabotase gedung tempat Niko melakukan meeting penting dengan kliennya besok pagi hingga listriknya padam Niko yang mengetahui hal tersebut pun panik dan takut jika pekerjaannya berantakan sehingga membuatnya pergi menemui Rina Akan tetapi Niko tidak tahu jika yang membuat kekacauan tersebut adalah Ayu untuk menghalanginya menghabiskan waktu dengan Starla Sementara itu Starla masih menduga jika sang suami selingkuh dengan Rina Niko memang menyetujui apa yang disarankan oleh Arya Dia mencoba untuk kembali membina rumah tangganya bersama Starla Sayangnya meski terlihat ada keinginan untuk tetap bersama Starla Namun pikiran Niko selalu saja tentang Ayu Hati Niko saat ini benar-benar bercabang bukan hanya pada Starla dan Ayu Niko juga memikirkan Rina Meski dihadapkan pada tiga sosok wanita Ayu mungkin menjadi sosok yang spesial bagi Niko Dia sulit melupakan apa yang dia dapatkan dari Ayu Sementara Rina yang juga mengetahui kabar perselingkuhan Niko dengan Ayu mulai memanfaatkan momen ini Rina yang memang mata duitan tidak sepenuhnya mencintai Niko Harta dan uang adalah incaranya Sementara itu Ayu yang sudah kabur dari rumah Niko dan Starla Sepertinya sedang menyusun strategi baru Cintanya benar-benar tulus pada Niko Ayu bahkan semakin nekat untuk memiliki Niko lantaran Dibandung bukan oleh ibunya Niko Sang ibu bahkan sering berkunjung ke rumah barunya Disana ibu Niko menyampaikan keinginannya yang setuju dengan hubungan Niko dan Ayu Ibunya Niko juga tidak segan-segan mulai menjelek-jelekan Starla Perlahan namun pasti kabar perselingkuhan Niko dengan Ayu mulai menyebar Ada yang memanfaatkannya dan ada yang mendukung dan ada pula yang menyalahkan Niko Akhirnya Starla pun mengetahui kebusukan Niko dan perselingkuhan Niko dengan Ayu Nah guys bagaimana kelanjutan sinetron cinta setelah cinta Jangan lupa saksikan sinetron cinta setelah cinta Tayang setiap hari pukul 17.15 hanya di SCTP ya guys